Shalom, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Dalam bacaan Injil hari ini, Matthew 5 ayat 13-16, Tuhan Yesus meminta para pendengarnya untuk menjadi garam dan terang. Garam adalah benda yang terasa asin. Keunggulan garam terletak pada kemampuannya untuk mengasinkan atau memberi rasa kepada sesuatu yang lain. Misalnya sayuran ataupun makanan lainnya. Sedangkan terang, merupakan sesuatu yang bercahaya dan menghalau kedelapan yang berada di sekitarnya. Tampak dua hal ini memiliki arti, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk yang berada di luar dirinya, untuk yang lain. Garam baru bermanfaat, ketika ia memberikan rasa bagi sesuatu yang di luar dirinya. Ia tidak memiliki arti apa-apa untuk dirinya sendiri. Demikian pun terang, akan berarti ketika menghalau kegelapan yang berada di sekitarnya. Maka, ketika Tuhan Yesus meminta kita untuk menjadi garam dan terang, itu berarti kita mesti menjadi pribadi yang berguna dan bermakna bagi orang lain. Di sini Tuhan memberikan dimensi baru tentang apa artinya mengikuti dia. Bahwa mengikuti Tuhan bukan dengan cara memupuk kesalahan pribadi semata, tetapi bagaimana iman personal itu, bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Itu berarti kita hendaknya menjadi seperti garam yang mampu memberikan kebaikan bagi yang lain, dan menjadi terang yang mampu menjadi cahaya bagi sesama yang mungkin berada dalam kegelapan. Dengan demikian, kadar kepantasan kita mengikuti Tuhan diukur, sejauh mana kita menjadikan Kristus sebagai sumber kekuatan yang menggarami dunia, dan sumber cahaya yang membawa terang bagi dunia. Marilah berdoa, ya Tuhan, berikanlah aku kekuatan dan keberanian untuk menjadi saksi sabdamu, hari ini sampai akhir nanti. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel